Yang kedua adalah, basisnya adalah figur ketokohan popularitas. Nah, Erlangga ada ketokohannya di situ. Nah, artinya kalau bicara tentang kader tadi, haram bicara Ganjar Erek di situ. Apalagi Ganjar bukan kader dari pertiga ini. Ya, ini kan elektabilitas silakan. Tetapi, bagaimana menghormati patsun politik dong? Kan ada Ganjar, ada di situ Pak Mardiono, ada Pak Zulhas. Kenapa yang dibahas Ganjar? Marah lagi PDIP. Karena itu kader dia, gitu kok disebut-sebut lagi sama... Gak usah jauh-jauh PDIP yang marah, yang kuning sama ijo juga marah. Iya, artinya ini etika, patsunnya bicara koalisi. Tapi disebut kader orang, gitu loh. Kalau kecuali sudah bubar. Mungkin ini juga yang bikin Bang Romi geram juga. Kecuali sudah bubar ini, sudah di ujung tanduk. Oke lah, kalau katakan bubar sekarang. Nah, yang ketiga adalah, Bang Adip, selain tadi adalah kader, kemudian figur. Yang ketiga adalah bandwagon efek, memang potensi kemenangan memang diuji. Nah, persamaan kepentingan itu, bagi partai politik, kalau mereka mengusung kader sendiri, itu adalah prestasi kemenangan partai. Oke. Itu yang penting. Karena apa, Bang Adip, berarti? Karena kalender pemilu kita serentak. Karena kalender pemilu kita serentak. Orang di bilik suara besok memilih nama partai, memilih nama calon presiden. Nah, kalau elektabilitas, apa namanya, ketuk umum partainya punya efek besar, maka partainya ikut terdongkrah elektabilitasnya. Itu salah satu keuntungan. Nah, menurut saya, saya gak mau mengatakan bahasa seperti bahasa sentimen negatif. Tapi, menurut saya, partai gak bijak. Betapa pentingnya kalender pemilu serentak ini momentum bagi mereka untuk memenangkan partainya, mereka gak ambil ini. Aneh di partai ini. Apakah ketuk umumnya terkunci? Apakah ketuk umumnya mau sejual partai? Atau mau membawarkan partainya? Atau ketuk umum ini sudah tidak punya agenda lagi? Kita dengarkan nanti ya tanggapan dari Bang Dev dan juga Bang Romy. Ini bisa jadi ada.